Usaha warung kopi kayak gini, sehari omset sampai berapa pak? Untuk punya mana? Kadang-kadang, kadang-kadang, saya kan tadi sudah ngomong Kalau sudah berlaku, nasi-nasi laku semua dia Apalagi, apa, es degan ya Es degannya, es kelapanya sudah berjalan Insya Allah, ada cuma Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua usahanya guys Amin, amin, arroh balalamin Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku lagi nemuin warung kopi Dan ini tempatnya sangat, apa ya Sangat berbeda dari yang lain teman-teman Karena ini aku lihat berada di tempat yang sepi malahan teman-teman ya Bisa teman-teman lihat di situ Nah sana itu sudah alas ya Di belakang juga alas teman-teman ya Dan bapak ini sudah berjalan 3 bulan Nah kira-kira apa saja inspirasi dari bapak ini Untuk buka usaha bertempat di sini Dan bagaimana ceritanya juga Kok pengen punya usaha warung kopi kayak gini guys Yuk kita langsung saja simak videonya sampai habis Jadi ini tampak dari depan ya teman-teman Untuk tempat warung kopinya Dan di sini terlihat sangat sederhana sekali Bahkan atapnya ini menggunakan alas adanya Itu terpal, bahkan ada banner bekas Mungkin yang nggak dipakai teman-teman Dan untuk dindingnya ini Apa, cagaknya itu Itu hanya menggunakan bambu guys ya Bisa teman-teman cek di sana Dan ini bisa teman-teman lihat Di sana itu alas Di sana juga alas Bahkan di sana ada kereta api Dan untuk tempat warung kopinya teman-teman Untuk tempat duduknya ini Berada di sebelah sini Untuk yang ada di dalam Sebenarnya ini mungkin Bisa dimanfaatkan juga Karena mungkin juga masih baru teman-teman Jadinya belum semuanya Bahkan tadi aku sempat tanya-tanya sebentar Itu memang rencana akan ditimbun lagi Dengan tanah yang di belakang Karena di belakang ini sudah jurang teman-teman ya Lihat Nah itu Bisa teman-teman cek Dan ini memang ditimbun Pakai ginian Biar nggak longsor ya Untuk tanyanya Ini tampak dari samping teman-teman Bisa teman-teman cek ya Untuk desainnya dulu Jadi biar teman-teman itu Barangkali ada referensi ya Buat kalian juga pengen Buka usaha warung kopi guys Ya Dan Disini juga ada Apa itu teman-teman Payung ya Payung jualan disini Entah apa Tujuannya Oh ya tadi kemarin ini apa Bapaknya sempat cerita Sekilas Ini memang selain jual warung kopi Ini juga menjual Es degan gitu ya Tadi teman-teman Ini tempat Apa itu cuci gelasnya Yang mungkin habis kopi Dan sebagainya Kayak gitu Jadi nanti kita akan Tanya-tanya langsung Kepada si Bapaknya teman-teman ya Untuk Bagaimana Cara-cara Buka usaha warung kopi Seperti ini teman-teman Nah Bisa teman-teman Lihat Langsung saja Kita masuk disini guys Dan pelayanannya disini Ini anggap aja Meja bar ya Teman-teman Nah ini tampak dari dalam Dan yang dijual disini juga Menggunakan kopi sasetan Ya Tidak kopi-kopi Yang lain Jadi yang Mudah Dicari Dan juga memang Target mungkin juga Masyarakat sekitar ya Orang desa Teman-teman Nah langsung Kita tanya Siang punya teman-teman Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Nggak pun Pak Dengan Bapak siapa Pak Pak Moksin Pak Moksin Ya Pak Moksin Boleh tanya-tanya sebentar Pak Moksin Jadi Oh gelap guys Kita dari sini aja Nah dari sini Pak Moksin Untuk Usaha warung kopi ini Udah lama Pak Hampir 3 bulan Hampir 3 bulan Sudah berjalan 3 bulan Teman-teman ya Terus Terus ngomong-ngomong Kok Milih lokasi Di sini Gimana ceritanya Kok nggak milih yang rame Gitu Pak Biasanya kan Kalau sepi Dikira nggak ada yang beli Dan sebagainya Ini gimana ceritanya Pak Ini ceritanya gini Kan disini kan Nggak ada barung kopi Sebelah Sebelah Real kan ada Memang Sebelah real ada Tapi kan Situasinya kan Warung itu kan tertutup Agak tertutup Sebelahnya real Jadi saya itu Minat saya itu Mau jadikan barung Papi yang terbuka Oh gitu ya Jadi Biar orang ini Nggak sungkan gitu ya Mau berhenti Dan sebagainya Jadi intinya Bapak yakin Dimanapun tempatnya Pasti Ketika kita jualan Pasti ada rezeki Kayak gitu ya Pak Nah jadi itu teman-teman Enggak usah khawatir Dengan yang namanya tempat Dimanapun Insya Allah Kalau sudah rezeki Pasti ketemu Teman-temannya Kayak gitu Baik Pak Oh iya Pak Untuk modal Buat seperti ini Kira-kira Menghabiskan berapa ini Pak Ini saya Modal usaha Modal usaha Semua Saya hampir Tiga juta Tiga juta Semua bikin Rombongnya Masya Allah Beli terpal Beli payung Payung yang disara tadi Itu ya Payungnya dua Yang suka dipakai Satu Jadi total Plus sama kopi-kopinya juga Pak Kurang lebih Tiga juta Mantap Ini tangannya sendiri Tapi Pak ya Ini tanpa Bantuan tukang Ini teman-teman ya Jadi ditangani sendiri Sama Bapaknya Yang punya usaha Ini teman-teman Terus untuk Makanan yang dijual Di sini apa saja Pak Makanya yang dijual Di sini ya Roti Tau isi Pisang goreng Nasi Juga ya Ada nasi ya juga Pak ya Ada nasi Bungkus Nasi bungkus Nasi pagi Tapi ini udah habis Pak ya Habis Sekitar jam 11 Bayangin teman-teman Oh iya Bapaknya buka jam Jam setengah 6 Jam setengah 6 Sampai Ke lokasi Udah terbuka Jam setengah Jam 5 Jam 5 Angkat jam 5 Seperapat Jamnya udah tutup ya Suri ya Jam 6 Jam 6 Oh iya Jam 9 Untupnya teman-teman Tapi semisalnya pelanggan Ditemani sama Bapaknya ya Jadi buka siang Tok nih teman-teman ya Karena memang juga lokasi ini Kalau malam memang Sepi banget Pak ya Sepi banget Pak ya di sini ya Kan kan sepi Masih banyak Oh iya Sekitar jam 7 Jam 8 Masih ada Oh masih ada Iya Itu tuh ya teman-teman Jadi bukanya tuh siang Guys Untuk buka usahanya ini Teman-teman Oh iya Pak Ini kadang kan Bingung ya Semisal dari teman-teman itu Ketika kita buka usaha Cara kita mencari Pelanggan pertama kali Gimana Bapaknya Apa punya teman Apa gimana Pak Gimana Pak Lisan dulu Oh Lisan Lisan Bapak kali dia Apa Lisan saya tuh Apa ya Seandainya ada orang Ada teman Ayo mampir ke sini Minum kopi gitu Kadang-kadang dipanggil Ayo minum kopi gitu Oh gitu Satu dua Akhirnya Mampir 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 Akhirnya Itu berarti Bapak hanya lisan Dari lisan ke lisan Tiga bulan Bahkan teman-teman Alhamdulillah Bisa berjalan Apalagi Yang bisa menggunakan HP gitu Pak Jangan gampangnya Bisa ditemukan Dan kita ketahui Orang gitu Pak Bahkan Denger-denger Nama aja Belum 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 Pas disini Pak Belum ada Nama yang Spesifik gitu Pak Nama warung kopinya Cuma orang-orang Yang manggilnya Cuma Cuma tunggunya Di warung pangklam Namanya rumah Karena dekat pangklam Yang kereta api Gitu ya Oh iya Kopi di mana Kopi di pangklam Jalan pendarungan Jadi teman-teman Itu ya Bapaknya Mencari pelanggan Pertama Itu hanya Menggunakan Kelisan-kelisan Alhamdulillah Bisa Berjalan Pak Ngomong-ngomong Untuk semangat Dari teman-teman Usaha warung kopi Kayak gini Sehari Omset Sampai berapa Pak Untuk penyemangat Misata sebenarnya Pak Ini lokasi Meskipun Kayak gini Tapi ini akses Untuk menuju Kebanyak wisata Teman-teman Tetap ada Keunggulan Dari tempat ini Teman-teman Sebelumnya Bapak Apa memang Suka kopi Apa memang Sebelumnya kerja Gimana Sebelum saya Buka kopi Dulu kan Saya akan Apa Jadi Apa ya Jadi Poli Proyek Oh Proyek Bangunan Gitu Pak ya Mungkin sudah 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 Buat Badan saya Tidak memungkinkan Gemuk Macam ini Kita usahakan Apa yang kita Inginkan Menjadi Penghasilan Saya Perkari Masya Allah Yang penting Tetap usaha Pak ya Yang penting halal Baik Pak Terima kasih Pak ya Untuk ilmunya Jadi Sangat berwat sekali Buat Teman-teman Mungkin yang menonton Jadi itu ya Teman-teman Untuk Videoku kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian yang Yang sudah menonton Ya Utamanya Buat kalian yang juga Pengen buka usaha Sendiri di rumah Tetap semangat Teman-teman ya Tetap semangat Yang penting Niat dulu guys ya Insya Allah Ketika kita sudah niat Pasti ada Jalan kayak gitu Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye